Kawasan di Pegunungan Sarawat yang bakal dijadiin destinasi ski as outdoor pertama di Semenanjung Arab. Ternyata banyak pakar yang skeptis dan ngerasa kalau Neom ini tuh terlalu bagus buat jadi nyata. Kita bahas megaproyek di negara-negara di dunia lagi. Kalau nggak salah dulu kan kita sempat bahas dikit ya tentang megaproyeknya Arab Saudi yang pengen bikin kota memanjang gitu. Pokoknya kotanya panjang aja udah gitu. Dan setelah gue baca-baca lagi ternyata proyek kota memanjang ini bukan satu-satunya loh. Proyek-proyek yang lain juga ada dan yang lainnya juga ini gila-gila banget. Bener-bener ambisius banget lah. Dan salah satu megaproyek yang lagi dibangun sama pemerintah Saudi adalah sebuah area urban yang dikasih nama Neom. Dan kota memanjang yang tadi kita bahas yang namanya The Line ya itu juga bagian dari megaproyek Neom ini. Dan meskipun proyek ini tuh kedengerannya sama kelihatannya bagus banget tapi ternyata banyak juga pihak yang skeptis bahkan ngeritik proyek ini. Gak sedikit tuh pihak yang kontra sama proyek ini dengan berbagai alasan. Waduh yang kontra ini kira-kira kenapa ya? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas megaproyek Neom. Proyek ambisius Arab Saudi buat bikin kawasan urban modern. Sama sekalian nanti selain The Line kita bahas juga ya proyek-proyek Neom yang lain tuh apa aja sih di Learning by Googling. Oke sebelum kita bahas The Line dan lain-lainnya, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih proyek Neom ini sebenernya apa sih? Dan kenapa pemerintah Saudi sampe rela ngeluarin duit yang banyak banget buat ngebangun kawasan urban baru ini? Nah kalau menurut website resminya disebut Neom ini adalah sebuah kawasan baru yang dibangun di sebelah barat laut Arab Saudi. Tepatnya di provinsi Tabuk. Jadi ternyata Neom ini tuh bukan satu kota doang ya, dia ini satu area besar yang terdiri dari beberapa kota gitu dan beberapa region gitu. Dan gak sekedar jadi kawasan baru, kawasan Neom ini tuh bakal ngadaptasi konsep kawasan berkelanjutan yang ditunjang sama pengaplikasian teknologi-teknologi mutakhir. Bahkan nih kalau kata pangeran MBS, pangeran Muhammad bin Salman, putra mah kota Saudi, dia bilang kawasan Neom ini tuh bakal punya regulasi dan sistem ekonomi independen yang beda dengan kawasan lain di Arab Saudi. Iya jadi nantinya Neom ini bakal punya undang-undang perpajakan dan ketenaga kerjaannya sendiri, bahkan sampai sistem peradilannya juga bakal otonom loh. Wah ini kan langkah yang berani ya. Dan ide buat ngebangun Neom ini, ide buat ngembangin kawasan urban baru dengan rapin konsep berkelanjutan ini, ini tuh awalnya dicetusin di tahun 2017 sama pangeran MBS sendiri. Dan munculnya gagasan ini juga gak lepas dari rencana jangka panjang pembangunan negara Arab Saudi, atau biasa disebutnya tuh Saudi Vision 2030. Ya intinya Saudi Vision 2030 ini tuh rangkaian kebijakan Arab Saudi buat lepas dari ketergantungan ekonomi di sektor minyak, dan mulai ngelakuin diversifikasi ekonomi. Intinya biar gak minyak-minyak-minyak terus, mereka mulai nih mikirin sumber pemasukan lain buat negaranya. Jadi kalau nanti misalnya harga minyak dunia anjlok, atau cadangan minyaknya abis, Arab Saudi tuh gak akan panik, karena mereka udah punya backup sumber pemasukan lain kan. Nah Saudi Vision 2030 tuh intinya itu. Dan kalau lu ingat sebenernya udah banyak ya negara yang mulai bikin Vision-Vision gini juga ya. Kayak di Mesir ada Egypt Vision 2030, di Ruanda ada Ruanda Vision 2030, terus di Brunei juga ada tuh. Namanya Wawasan Brunei 2035. Jadi ya emang udah banyak yang begini ya. Kalau Indonesia tapi ada gak ya? Ada gak ya? Ada gak sih? Nah nama Neom sendiri ini tuh gabungan dari dua kata. Dari kata bahasa Latin Neo, yang artinya baru, sama kata bahasa Arab Mustakbal, yang artinya masa depan. Berarti kalau Neom tuh apa berarti? Masa depan yang baru. Terus lain itu huruf M-nya juga dipercaya merujuk ke nama Muhammad bin Salman, si pencetus Neom. Jadi nama Neom ini kalau diartiin semuanya tuh jadi kayak semacam kota masa depan baru yang dicetusin Muhammad bin Salman ya. Jadi gitu ya. Tapi ya gak heran juga sih kalau kawasan Neom ini tuh dinamain kota masa depan. Karena ya kayak gue bilang tadi, nantinya Neom tuh bakal jadi pusat kehidupan yang futuristik dan berkelanjutan. Nah ini biar bisa lebih kebayang, se-futuristik apa sih Neom ini emang sebenernya? Biar bisa begitu, ini enaknya kita bahas per proyeknya kali ya. Bakal ada apa aja sih di Neom sebenernya? Nah proyek yang pertama sekaligus yang paling ikonik itu pastinya The Line. Kota memanjang yang bakal membentang sepanjang kurang lebih 170 km. Tapi dengan lebar cuma 200an meter doang. Dan tingginya tuh sekitar 500 meter. Jadi kalau dilihat tuh bener-bener kayak manjang sempit gitu ya ukurannya ya. Terus sisi-sisi kota ini, tembok-tembok kota ini nantinya tuh bakal berupa kaca. Yang memungkinkan penghuninya buat melihat keindahan pemandangan alam di sekitar Neom. Kayak misalnya padang pasir sama laut merah. Ini lu lihat deh, ini kan gila ya. Bener-bener kayak tembok kaca raksasa di film-film sci-fi gitu gak sih ini sih? Beneran apa ya? Berasa futuristiknya ya? Dan gak cuma itu, The Line juga bakal dirancang buat jadi kota yang ramah lingkungan banget. Kalau menurut website Neom disebut, 100% sumber energi di sini tuh bakal disuplai sama pembangkit energi terbarukan. Dan 95% lahannya tuh bakal dipakai buat keperluan pelestarian alam. Ini mayoritas banget anjir yang buat pelestariannya ya. Terus yang gila lagi nih, di kota ini nantinya juga gak bakal ada jalan raya loh. Nah jalannya aja gak ada, apalagi kendaraan pribadi. Udah pasti gak ada juga kan? Ya pokoknya di sini gak akan ada emisi lah. Terus buat transportasinya pake apa? Nah buat keperluan vital masyarakatnya, kayak buat beli kebutuhan sehari-hari gitu, sama buat akses kesehatan, sampai pendidikan, itu tuh semuanya bakal bisa ditempu dalam waktu 5 menit aja, dengan jalan kaki. Jadi kayak ke sekolah, ke rumah sakit gitu, lu udah gak perlu naik kendaraan apa-apa tuh. Jalan kaki udah cukup tuh. Lu tinggal di sisi manapun di The Line ini, pokoknya jarak lu ke rumah sakit, atau ke sekolah, itu tuh bakal cuma 5 menit jalan kaki doang. Nah baru, kalau lu pengen ke tempat yang agak jauh, dari ujung ke ujung misalnya, itu baru tuh ada moda transportasinya. Dan buat moda transportasinya, itu tuh bakal disediain kereta listrik super cepat, dengan waktu tempuh, dari ujung The Line ke ujung lainnya, itu cuma 20 menit doang. Ini kan berarti bener-bener apa ya? Bener-bener, ush gitu ya, 170 km loh, cuma 20 menit doang. Nah kalau menurut Nadmi Al-Nasar, CEO-nya Neom, dia bilang, The Line ini tuh ditargetin kelar, dan udah bisa dibuka untuk umum di tahun 2030. Kata dia, Saya dapat mengatakan, bahwa kami telah menyelesaikan 20% infrastruktur Neo, dan pekerjaannya terus berlangsung di tahun 2023. Ini ngebut juga ya, berarti ya itungannya ya, buat bikin sesuatu yang sekompleks dan sefuturistik ini, kan ngebut juga loh ini loh. Dan kata Nadmi Al-Nasar juga, harapannya nantinya, kalau The Line udah jadi, arsitektur yang belum pernah ada sebelumnya ini, itu pelan-pelan bisa berubah jadi tujuan berlibur orang-orang. Dan kalau udah gini, nambah lagi kan akhirnya kan pemasukan negaranya kan, dari selain minyak kan. Tapi ya sejujurnya kalau buat gue pribadi, emang menarik sih ini ya, emang bikin penasaran ya. Kayak di satu sisi tuh otak gue masih belum nerima gitu loh. Akhirnya ada ya tempat kayak gini ya di dunia ya. Terus selain The Line, ada juga yang namanya Oksagon. Wilayah yang kalau dari atas bentuknya tuh kayak gini. Yang merupakan kompleks industri, perdagangan internasional, dan riset ilmiah. Nah, ini keren lagi nih. Dan Oksagon ini yang bikin dia unik ya bentuknya ini ya, dibangunnya tuh bakal dalam bentuk segi delapan atau oktagon. Dan bakal dibangun mengapung di atas laut merah loh. Waduh, 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 waduh. Terus Oksagon ini juga bakal terintegrasi, bakal nyambung sama pelabuhan di kota Duba. Yang juga bakalan dikembangin jadi hub, bakal dikembangin jadi wilayah penghubung buat Neom. Jadi kalau nanti kita mau ke wilayah-wilayahnya Neom, entah itu ke Delain atau ke Oksagon, ya masuknya tuh lewat hub di pelabuhan Duba ini. Kalau mau pindah dari Delain ke Oksagon atau sebaliknya juga, ya masuknya lewat hub di pelabuhan Duba ini. Terus selain Delain sama Oksagon, ada juga Trojena. Kawasan di Pegunungan Sarawat yang bakal dijadiin destinasi ski es outdoor pertama di Semenanjung Arab. Ski es di Arab. Es Arab. Ini kan kayak dua kata yang kontradiktif ya. Tapi bakal ada beneran loh ini loh. Tapi ya sebenernya lokasinya sendiri kan emang ada di Gunung Sarawat ya ini ya. Yang ketinggiannya tuh sekitar 1.500 sampai 2.600 meter di atas permukaan laut. Jadi ya emang suhu di sana tuh lebih dingin dibanding wilayah Neom yang lain. Dan entah gimana caranya, dengan sains kayak gimana, nantinya di situ bakal ada es permanen tuh yang bisa dipakai buat wisata ski. Dan buat menunjang wisata ski di sini, nantinya tuh bakal dibangun juga kompleks perhotelan mewah dengan fasilitas yang lengkap juga pastinya. Ini gue jadi kayak marketingnya Neom ya. Sama satu lagi nih proyekan Neom nih, masih ada satu lagi nih. Namanya Sindala. Kompleks wisata eksotis dan mewah di Laut Merah. Anjir, suara-suara marketing ya gitu tuh ya. Nah buat Sindala ini, dia nih emang dibangun buat nyasar komunitas sia. Komunitas yang gak mungkin berasal dari orang-orang kelas menengah kayak kita dong. Gak mungkin itu kan. Udah pasti ini targetnya orang-orang super tajir ya. Kalau menurut Dezin, Sindala tuh diproyeksikan buat mulai nerima turis di tahun 2024. Dan bakal jadi proyek pertamanya Neom yang kelar nih. Ini gue masih takjub sih, bakal sekeren apa ya nantinya kalau proyek Neom ini kelar semua ya. Apalagi yang the line tadi tuh. Itu penasaran banget gue. Ya gue sih ngarepnya semoga ntar kalau udah kelar bakal disuruh bikin konten promosi langsung di sana ya. Amin, 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 amin. Ini, orang Neom tolong tonton video saya nih. Kali aja beneran kan. Tapi sayangnya walaupun digadang-gadang jadi titik pencapaian baru manusia dalam ngebangun kawasan urban, tapi tetap nih proyek Neom ini ternyata gak lepas dari berbagai masalah. Emang ada masalah apa? Salah satu isu yang banyak menuai kontroversi dalam pembangunan kawasan Neom ini adalah isu pelanggaran HAM yang menimpa kelompok suku Huaytad. Buat yang mungkin belum tau nih, suku Huaytad ini mereka tuh merupakan bagian dari Bani Yudam. Sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di selatan Siam sama di barat laut semenanjung Arab. Dimana saat ini, kelompok ini tuh banyaknya tersebarnya di Jordania sama Arab Saudi. Khususnya di wilayah barat laut. Di wilayah yang rencananya bakal jadi kawasan Neom tadi. Ini baru segini aja langsung berasa bau-bau konfliknya ya. Kalau menurut The Guardian, sekarang nih ada sekitar 20 ribu masyarakat suku Huaytad yang terancam diusir paksa gara-gara megaproyek Neom ini. Padahal sebenernya kalau kita lihat dari sejarahnya, keberadaan suku ini disana tuh udah ada dari sekitar abad ke-18 loh. Jauh sebelum Bani Saud ngediriin Arab Saudi. Dan kalau menurut Aliyahaya Abutiyah Al-Huwaiti, aktivis suku Huaytad, dia bilang, pembangunan Neom ini ini tuh jelas buat kaum elit doang, bukan buat rakyat jelata. Menurut dia gak akan ada tuh masyarakat Huaytad asli sana yang bakal diajak tinggal di proyek-proyeknya Neom. Gak akan ada. Kalau kata dia, masyarakat asli sana tuh malah dipaksa buat angkat kaki. Ini, kasihan amat ya. Terus ketegangan makin memuncak, waktu aktivis yang vokal nolak penggusuran pemukiman Huaytad, Abdurrahim Al-Huwaiti, justru ditembak mati di rumahnya. Dan pelaku penembakannya tuh dipercaya otoritas Arab Saudi. Waduh, terus selain yang ditembak di rumahnya tadi, ada juga tiga orang aktivis lain yang ditangkep dan dijatuhi hukuman mati. Sama ada tiga orang juga yang dijatuhi hukuman penjara. Nah, disini PBB lewat Office of High Commissioner for Human Rights, mereka nih udah ngutuk keras tindakan Arab Saudi ini dan minta Saudi buat ngebebasin para terdakwa. Tapi terus di sisi lain, kalau menurut versi pemerintah Saudinya, pihak Saudi tuh bilang kalau justru Abdurrahim ini yang melakukan serangan duluan. Makanya aparat tuh terpaksa ngambil tindakan dengan nembak dia. Terus kata pihak Saudi juga, yang lain yang ditangkep nih, mereka juga dianggap mengancam keselamatan aparat. Makanya pada ditangkep-tangkepin. Nah, ini versi mana nih yang lu percaya nih? Bebas ya. Tapi terus kalau menurut Ali Shihabi, anggota Dewan Penasehat Neom, dia bilang, masyarakat yang terusir dari kampung halaman ini tuh sebenarnya nantinya bakal dapat komensasi besar dari pemerintah Saudi loh. Ya, walaupun sampai gue bikin video ini nih, belum disebutin sih ya detail berapa besarannya dan siapa aja yang bakal dapat komensasi ini. Tapi ya kalau udah gini, emang berasa serba salah sih ya. Di satu sisi pemerintah Saudi ngerasa perlukan buat ngebangun Neom ini, tapi di sisi lain, ada masyarakat yang udah lama tinggal di sana yang jadi terusir nih. Apalagi terus selain pengusiran, muncul juga kekhawatiran kalau proyek Neom ini tuh gak bakal ragu buat nganculin warisan budaya yang dianggap ngalangin pembangunan proyek. Dan mereka bisa khawatir gini, soalnya sebelumnya, di tahun 2017, Arab Saudi tuh juga pernah secara paksa ngancurin kota Awamia. Kota bertembok di daerah Katif Timur. Disebut waktu itu, bangunan-bangunan dan situs bersejarah di kota ini tuh pada dibakar, pada diancurin. Bener-bener sampai gak bisa direkonstruksi ulang loh. Dan akhirnya ya, masyarakatnya juga jadi ikut terusir dari situ. Nah, berkata pada kejadian waktu itu, makanya gak heran muncul kekhawatiran tindakan-tindakan kayak gini tuh bakal terulang lagi di proyek-proyek Neom ini. Khawatirnya begitu. Tapi ya, semoga enggak ya. Amin, 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 amin. Terus, selain isu sosial budaya, Neom juga dihadapkan sama berbagai kritik dari banyak pakar dan ilmuwan loh. Ternyata banyak pakar yang skeptis dan ngerasa kalau Neom ini tuh terlalu bagus buat jadi nyata. Tugutubi true ini. Emang yang too good to be true-nya yang mana aja? Misalnya nih, soal gagasan ngejadiin Neom kawasan yang mandiri pangan dengan inovasi greenhouse dan pertanian vertikal. Nah, ini tuh sama banyak pakar dianggap terlalu muluk-muluk soalnya sampai saat ini Arab Saudi tuh masih harus ngimpor 80% sumber makanannya dari luar negeri. Makanya jadi banyak ahli yang mikirnya tuh, ah, sekarang aja masih kesulitan buat mandiri pangan? Nyimpi apa tau-tau bisa jadi full mandiri di kawasan ini? Kurang lebih gitu mikirnya soalnya para ahli ini tuh ngerasa mereka nggak ngeliat proses transisinya nih dari yang 80% impor tiba-tiba jadi full mandiri. Terus selain itu, kayak yang gue bilang di awal tadi, sampai saat ini Saudi tuh kan masih bergantung banget sama minyak ya. Pendapatan negara terbesar sampai saat ini ya dari ekspor minyak dan biaya pembangunan Neom juga nggak jauh-jauh dari pendapatan minyak mereka. Nah, ini faktor ini sama banyak pihak juga dianggap jadi kontradiktif nih. Mereka tuh jadi kayak katanya konsep Neom mau ramah lingkungan, mau berkelanjutan, tapi kok ngebangunnya pake duit dari minyak? Gimana nih? Tapi terus pendapat barusan banyak juga tuh dikonter dengan pendapat. Ya, nggak apa-apa kali ngebangunnya pake duit minyak, hitungannya kan itu modal awal aja biar nantinya bisa lebih ramah lingkungan, bisa lebih berkelanjutan. Dan kalau gue pribadi istuju sama statement yang terakhir sih, ya nggak apa-apa kalau pake minyak, orang sekarang sumbernya ada dari situ kan. Dan ini ya nggak salah juga sih, ya mau gimana emang sekarang sumber pemasukannya minyak doang, ya nggak apa-apa dong bangunnya pake minyak. Yang penting kan nantinya bisa lebih go green kan, bisa lebih berkelanjutan, bisa lebih ramah lingkungan. Kalau nggak dimulai dari sekarang ya, kapan coba mau go greennya kan? Tapi terus yang jadi masalah, kalau menurut Dr. Ioana De Plait, seorang pakar negosiasi perubahan iklim di University of Cambridge, dia bilang, buat neken angka peningkatan suhu di bawah 1,5 derajat, dunia tuh harus ngurangin angka produksi minyak sampai 5% sampai tahun 2030. Nah ini kan berlawanan ya sama sikap pemerintah Saudi yang bakal masih ngebur minyak buat pendapatan negara mereka. Bahkan setelah saw division 2030 tercapai. Abis itu pun belum ada jaminan mereka bakal berhenti ngebur minyak loh. Berkurang mungkin, tapi ya nggak berhenti. Nah ngeliat kondisi ini, makanya nggak heran banyak pihak yang bilang kalau proyek Neom ini tuh nggak lebih dari greenwashing aja. Nggak lebih dari trik marketing yang bikin seolah-olah mereka tuh pro lingkungan. Padahal ya niatnya cuma biar narik perhatian aja, biar banyak yang tertarik aja. Banyak yang mikir gitu tuh jadinya tuh. Tapi statement tadi terus langsung disangkal sama jurubicara kerajaan Saudi, Fahad Nazer, yang bilang kalau komitmen Saudi buat kelestarian bumi dan lingkungan tuh nggak main-main loh. Bahkan mereka nargetin di tahun 2060, Arab Saudi tuh udah bakal sepenuhnya bebas dari emisi loh. Nah yang ngebur-ngebur minyak juga, itu tuh ditargetin bakal berhenti di tahun 2060 ini. Ya kalau menurut gue ini bagus ya kalau udah ada targetnya gini, seenggaknya udah ada goal bersamanya kan. Jadinya nantinya semua pergerakan mereka tuh bakal gerak ke arah situ, bakal gerak ke arah goal itu, bakal buat menuhin goal itu. Tapi kalau menurut gue sendiri gimana nih? Apakah janji Neom buat jadi kawasan berkelanjutan ini tuh cuma gimmick, cuma greenwashing aja? Atau mereka beneran berkomitmen buat ngebangun kawasan yang ramah lingkungan? Yang mana nih? Silahkan komen. The line is the dream of all Saudi generations. A physical representation of hope. The line is the future. Oke sekian learning bagian kali ini tentang Neom Arab. Proyek ambisius Arab buat ngebangun apa ya? Wilayah futuristik lah ya bisa dibilang ya. Futuristik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kalau lo merevisi kaya gue udah salah atau lo menanya atau lo menambahin gak di video bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di kaya biasa. Sekali lagi thank you udah nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terima kasih.